Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Long Chen. Awalnya, Long Chen tidak ingin mengambil tindakan, tetapi mayat orang kuat di periode Ratu Dewa terlalu menggoda bagi Long Chen. Anda harus tahu bahwa mayat orang kuat di tahap Ratu Dewa ini tidak sebanding dengan mayat orang kuat sebelumnya di tahap Ratu Dewa. Orang ini telah mengintegrasikan banyak hukum surga dan sangat berkuasa. Setelah tubuhnya membusuk, hukum surga yang dia integrasikan akan dilepaskan di ruang yang kacau. Menurut perkiraan Long Chen, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, ruang yang kacau akan berkembang menjadi dunia dengan hukum yang lengkap seperti Jiutian. Itu adalah pemandangan yang Long Chen tidak bisa bayangkan, tapi dia penuh dengan harapan. Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia akan menjadi penguasa dunia yang kacau balau. Siapa lagi yang bisa melawannya dengan kekuatan dunia yang kacau? Brahma, malam yang jatuh, apakah mereka cukup melihat? Mencari kematian Orang tua itu dipukul keras oleh batu bata oleh Long Chen, dan dia tidak bisa tidak melihat bintang di matanya. Kantong darah seukuran telur menonjol di bagian belakang kepalanya. Orang tua itu meraung dan meraih Long Chen dengan cakar tajam seperti kait. Semua kekuatan milik tahap Ratu Dewa meledak, dan ruang di mana Long Chen langsung hancur. Hati-hati Huai Yu San terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen akan mengambil tindakan. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Ledakan Posisi lelaki tua itu dihancurkan oleh tangan kosong lelaki tua itu, tetapi Long Chen sudah menduga bahwa lelaki ini akan menjadi marah. Setelah dia berhasil, dia langsung mengaktifkan kekuatan teleportasi dari segel pengguncang surga dan melarikan diri. Karena dia berlari terlalu cepat, ada bayangan yang tertinggal, yang dihancurkan oleh lelaki tua itu, tapi itu hanyalah bayangan dari Long Chen. Cici-ci Saat lelaki tua itu menyadari bahwa dia telah ditipu, tanaman merambat kayu yang tak terhitung jumlahnya ditutupi sisik naga, seperti ular piton aneh, melesat keluar dari segala arah. Gulungan Orang tua itu meraung, mahkota dewa ungu di belakang kepalanya terbakar, dan tanaman merambat yang dipadatkan oleh Huai Minjun langsung hancur menjadi bubuk oleh kekuatannya yang menakutkan. Naga Sofora menyegel langit. Huai Yusan sepertinya sudah menduga bahwa serangan-serangan ini tidak akan mampu berbuat apa-apa padanya. Saat lelaki tua itu menghancurkan tanaman merambat, pohon belalang naga yang menutupi langit berdiri di kehampaan, dan ular piton aneh yang tak berujung tergantung di mahkota besar. Cabang-cabang biasa menyegel lelaki tua itu dengan erat dalam sekejap. Setiap cabang setipis lengan, sangat fleksibel, dan saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan raksasa yang menutupi lelaki tua itu satu demi satu. Inilah hal yang menakutkan dari klan driat. Setelah dikendalikan oleh mereka, itu akan hancur. Vitalitas mereka yang hampir tak terbatas akan habis dimakan tidak peduli seberapa kuat Anda. Para driat pada dasarnya adalah ahli sistem kendali. Mereka pandai menangkap berbagai peluang dan memasang berbagai jebakan. Setelah jebakan terbentuk, pada dasarnya jebakan itu sudah berakhir. Berengsek, jika kamu ingin membunuhku, silakan bermimpi, roh jahat itu kabur dengan darah. Orang tua itu terjebak dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan, diikuti dengan aliran darah yang mengerikan. Ledakan Dengan suara keras, Huayu San memasang ribuan jaring raksasa, tetapi jaring tersebut tertusuk pedang, dan sosok lelaki tua itu melesat keluar. Ekspresi Huayu San berubah. Dia tidak menyangka lelaki tua ini terlihat sangat tua, tetapi dia masih memiliki cukup darah dan energi untuk menginspirasi kekuatan yang begitu kuat. Ketika lelaki tua itu menerobos blokadenya, dia tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankannya hari ini. Setel adikmu, kembali. Bang. Orang tua itu baru saja keluar dari blokade Huayu San, dan segel pembalik surga di tangannya dengan cepat membesar, dan batu batanya seperti panel pintu, dan dia menamparkan orang tua itu dengan keras. Dengan suara keras, lelaki tua itu ditampar kembali. Saya Akeong tanda pagar persen. Orang tua itu sangat marah hingga dia mengumpat dengan keras. Tindakan Long Chen terlalu merugikan. Kebetulan ketika kekuatan lamanya hilang dan sebelum kekuatan barunya lahir, dia dipukul tanpa kemampuan untuk melawan. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia dikirim ke kematian lagi. Perangkap. Setelah kejadian yang tiba-tiba terjadi, lelaki tua itu dengan patuh kembali ke perangkap. Huayu San buru-buru membentuk segel dengan tangannya, dan penghalang yang ditembus oleh lelaki tua itu langsung sembuh. Boom, boom, boom. Orang tua itu meronta dengan liar, dan tanah terus berguncang, namun dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang seperti itu lagi. Meskipun dia berjuang keras, dia hanya berjuang sampai mati, dan hasilnya sudah ditentukan. Untuk ketahanan, kecuali beberapa ras khusus, hampir tidak ada yang menjadi lawan dari klan undet. Saat Huayu San berhadapan dengan lelaki tua itu, kecuali beberapa lelaki kuat di tingkat tengah kaisar ilahi yang memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, semua orang hampir terbunuh. Kelompok orang kuat dari klan naga abadi Sofora ini ternyata sangat kuat. Selain itu, jiwa mereka terhubung satu sama lain dan bekerja sama dengan mulus, seolah-olah delapan orang berbagi satu jiwa. Kemampuan ini sungguh menakjubkan. Boom, boom, boom. Pohon belalang kuno yang besar itu bergetar, dan lelaki tua itu masih merontah, tetapi napasnya turun drastis. Akibatnya, akhir hidupnya ditakdirkan menjadi kematian. Biarkan dia utuh, aku akan berguna, kata Long Chen. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Long Chen menginginkan mayat itu, Hui Yu San masih mengangguk. Setelah beberapa saat membakar dupa, tiba-tiba pohon belalang purba yang besar itu bergetar hebat, lalu sesosok mayat terlempar keluar. Itu adalah lelaki tua di masa ratu. Saya harus mengatakan bahwa Hui Yu San sangat kuat, dan dia akan menjaga seluruh tubuhnya jika diberitahu. Tidak ada luka fatal di tubuh lelaki tua itu, dan wajahnya penuh kepanikan. Dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Long Chen berterima kasih kepada Hui Yu San, melemparkan tubuhnya langsung ke ruang kacau, dan langsung membersihkan seluruh medan perang. Meskipun dia terkejut dengan perilaku Long Chen, Hui Yu San tidak bertanya, tetapi memerintahkan semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Melihat sikap Hui Yu San, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius serangan seperti itu. Orang kuat di level ini tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa tahap Dewa Ratu yang kuat berhasil menembus blokadenya, sisanya seperti yang diharapkan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memujinya. Dia akhirnya melihat seperti apa seharusnya orang yang benar-benar kuat. Hui Yu San ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pantas saja klan naga abadi Hui berani membiarkan Hui Yu San memimpin sekelompok murid muda seperti itu selama sembilan hari sendirian, karena Hui Yu San memang memiliki kekuatan itu. Dari awal hingga akhir, Hui Yu San terlihat kalem dan kalem. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, apalagi menggunakan kartu asnya. Dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang kuat di periode Ratu Dewa. Anda tahu betapa kuatnya Hui Yu San ini? Lebih kuat. Pantas saja dia dikenal sebagai jenius nomor satu dari klan Sofora Naga abadi gelombang dengan kekuatan ini, bahkan Long Chen pun merasakan tekanan yang luar biasa. Long Chen, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Sambil berjalan, seorang murid laki-laki dari klan Imortal Long Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, penampilan Long Chen barusan sangat luar biasa. Betapa kuatnya saya, saya menjadi kuat hanya karena saya memiliki harta karun yang dekat dengan saya. Hal yang paling bisa saya lakukan di medan perang adalah membantu menabuh genderang. Long Chen berkata dengan wajah rendah hati. Pokoknya, dengan Hui Yu San, orang yang super kuat, dia bisa menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dengan Hui Yu San sebagai pengawalnya, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Berdengung Setelah berbaris selama lebih dari satu jam, Hui Yu San membentuk segel dengan tangannya, pola dewa yang aneh muncul di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menamparkan tanah. Ledakan Tanah bergetar hebat, dan kemudian pemandangan yang mengejutkan Long Chen muncul. 5.822 Gemuruh Bumi meledak, dan tumbuhan aneh tumbuh dari bawah bumi. Itu tampak seperti bibit teratai. Tumbuh dari bawah tanah, hanya satu daun yang tumbuh di tiang yang gundul. Ketika tumbuh dengan cepat, Long Chen terkejut menemukan bahwa pohon-pohon di bumi sejauh jutaan mil layu seketika, dan kekuatan kehidupan di bumi, dia tersedot kering olehnya. Saat ia terus mengekstraksi kekuatan bumi, daunnya menjadi semakin besar. Ketika mencapai radius 100 mil, bumi mulai membusuk, dan semua tumbuh-tumbuhan mati dan membusuk. Pemandangan itu sangat mengerikan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu sendiri mulai layu, hanya menyisakan satu daun yang kosong. Daun aneh ini mengubah dunia menjadi tempat kematian, dan di tubuhnya, Rune Sinto yang tak ada habisnya beredar, dan auranya bahkan lebih kuat daripada senjata dewa biasa Kaisar Dewa. Metode ini Long Chen melihat ke bumi yang telah membusuk, dan kemudian melihat kededaunan yang cerah, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, metode yang sangat mendominasi. Panggilan Semua orang terbang ke arah dedaunan, dan bentuk daun mulai berubah. Daun lonjong yang asli kini menjadi panjang dan sempit seperti daun willow, membuat semua orang menjauh di udara. Pada awalnya, Long Chen masih terkejut, bisakah semua orang berjalan sampai ke hutan iblis abadi. Tidak punya alat transportasi. Sekarang dia mengerti bahwa huai yusan harus berada cukup jauh dari hutan Long Huai sebelum menggunakan gerakan ini. Menurut perkiraan Long Chen, tanah yang membusuk ini tidak akan dapat pulih selama lebih dari puluhan ribu tahun. Berdengung Daun willow menerobos langit, membawa semua orang dan berubah menjadi aliran cahaya, melaju dengan cepat. Daun willow membelah kehampaan, dan suara yang dihasilkannya seperti berokat patah, arogan dan menggerahkan. Hei, ini sejalan dengan gaya klan undet kita. Melihat pegunungan yang melaju di dekat kakinya, seorang murid dari klan undet Long Huai berkata sambil tersenyum, tawannya penuh semangat tinggi. Saya pikir saat itu, lupakan saja, ada ras manusia di sini. Seorang murid hendak mengungkapkan beberapa kata, tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia menelan sisa kata-katanya. Long Chen tidak bisa tidak terlihat aneh. Pantas saja Paman Huai berkata berurusan dengan orang-orang ini sangat melelahkan. Long Chen jelas tahu bahwa orang-orang ini sangat baik, tetapi cara bicara mereka benar-benar tidak bisa diterima. Mari kita bicarakan, tidak ada yang perlu ditabukan. Long Chen tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Pria itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan rasa malu, sebenarnya, itu tidak masalah. Saya baru saja akan mengatakan betapa mulianya klan abadi kita saat itu, tetapi ada pepatah di umat manusia Anda bahwa Anda tidak menyebutkan keberanian masa lalu ketika Anda memanggil pahlawan, jadi saya tidak melakukannya. Mari kita bicara tentang larutan. Long Chen tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka bahwa murid klan imortal Long Huai memiliki sisi yang lucu. Long Chen tersenyum dan berkata, tetapi umat manusia juga mengatakan bahwa bayangan Nenek Moyang dapat menerangi ribuan generasi. Jika sudah saatnya menjadi sombong, jangan sembunyikan. Lagi pula, bukankah kemuliaan Nenek Moyang kita juga merupakan kemuliaan kita? Petik 2 Hahaha, kamu tidak terlihat terlalu enak dipandang, tapi kamu tetap orang yang sangat baik. Pria itu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Kata-kata Long Chen membuatnya sangat senang. Sial, bukankah dua kalimat pertama agak berlebihan? Long Chen terdiam beberapa saat. Jika dia tidak tahu bahwa orang-orang ini tidak punya otak, Long Chen akan mulai berbicara dengan keras. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia sama sekali. Long Chen, klan imortal Long Huai kami tidak pandai berbicara, dan kami tidak pandai berkomunikasi dengan orang asing. Jika aku menyinggung perasaanmu, mohon bersabarlah. Pada saat ini, seorang wanita dengan tanda berbentuk berlian di antara alisnya muncul. Dia berjalan mendekat dan meminta maaf kepada Long Chen. Orang ini juga salah satu dari sedikit master di klan naga abadi Huai. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Huai Yusan. Dia adalah tangan kanan Huai Yusan. Namanya Ming Min. Dia adalah satu-satunya di seluruh tim yang berbicara, bahasa manusia. Tidak apa-apa, menurutku aku akan terbiasa perlahan-lahan. Long Chen berkata sambil tersenyum pahit. Apa yang bisa dilakukan? Siapa yang memintanya untuk meminta bantuan orang lain? Jika dia meminta bantuan orang lain, dia tetap perlu dilayani. Sebenarnya, klan undet kita semuanya seperti ini. Kita hanya mengatakan apa yang ingin kita katakan, dan tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain, apalagi konsekuensinya. Oleh karena itu, klan undet kita hanya dapat berkomunikasi dengan klan kita sendiri. Saat berkomunikasi dengan klan asing, mudah terjadi gesekan bahkan perang. Namun kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri atas hal ini. Padahal, sumber tersebut masih berasal dari umat manusia. Ahem, uhuk, uhuk, aku mengatakan yang sebenarnya, jangan marah. Saat Ming Min mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi. Long Chen terdiam beberapa saat, mengapa dia menariknya maju mundur dan membawanya ke umat manusia lagi. Saya ingin bertanya, sebelum era itu, Anda klan abadi, apakah Anda tidak berbicara? Apakah kamu tidak berkomunikasi? Bukankah kamu sudah menikah dan punya anak? Long Chen mau tidak mau bertanya. Ming Min berkata, saat itu, kami tidak perlu bicara. Komunikasi bergantung sepenuhnya pada pemikiran spiritual. Reproduksi keturunan juga dilakukan melalui penyerbukan, transmisi akar, cabang dan daun, del. Namun sejak era itu, segalanya berubah. Kita harus mempelajari bahasa manusia, gerakan, kebiasaan, metode latihan, memahami jalan surga, del. Itu memang agak sulit bagimu, kata Long Chen. Long Chen tidak tahu mengapa penguasa sembilan bintang melakukan ini gelombang tetapi Long Chen percaya bahwa tindakannya pasti memiliki makna yang dalam, jika tidak, perilaku seperti itu hanya akan membawa bencana tanpa akhir bagi umat manusia. Ini kerja keras, tapi sejujurnya, saya masih menyukai perasaan umat manusia. Set, jangan beritahu orang lain, terutama saudari Yu San, kalau tidak dia akan mengutuk. Ming Min diam-diam melirik ke depan, kata Huai Yu San pelan. Long Chen tercengang. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar suara seperti itu di antara seluruh klan undet Long Huai. Lalu apa yang paling kamu sukai dari umat manusia? Long Chen bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Tiba-tiba wajah cantik Ming Min berubah sedikit merah dan dia lari. Long Chen tercengang. Gadis ini tampaknya berbeda dari murid lain dari klan imortal Long Huai. Gemuruh. Sambil berlari kencang, tiba-tiba delapan kuda perang yang menyala-nyala, menarik kereta besar, meraung, mengimbangi semua orang. Kuda perang api adalah sisa dari kekacauan, dan juga merupakan binatang spiritual. Ia sangat berharga dan memiliki rambut merah menyala. Tampak seperti nyala api saat berlari kencang, dan kecepatannya secepat kilat. Awalnya, kereta ini dapat melampaui semua orang, tetapi gagal melakukannya dan mempertahankan kecepatan yang sama seperti orang lain. Huai Yusan tidak bisa menahan cemberutnya, memandangi kereta itu dengan dingin, dan menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Orang-orang kuat dari klan undet berdiri satu demi satu dan melindungi Long Chen di tengah. Langkah ini membuat ketidakbahagiaan Long Chen sebelumnya hilang dalam sekejap. Meskipun orang-orang ini tidak pandai berbicara, mereka sangat pandai berbicara ketika terjadi sesuatu. Karena alasan ini, Long Chen tampaknya terlalu picik setiap kali dia mempedulikannya. Berdengung. Tiba-tiba, energi dan darah kuda perang tiba-tiba meledak, diikuti oleh Rune tak berujung yang mengalir di kereta. Tidak baik. Tiba-tiba ekspresi Long Chen berubah. Ledakan. Dengan suara keras, kereta itu meledak. 5823. Long Chen telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya dan segala macam trik jahat dalam hidupnya, tapi dia belum pernah melihat yang seperti ini. Menggunakan esensi dan darah delapan kuda perang yang menyala-nyala, kereta emas itu diledakkan. Saat kereta emas itu meledak, dampaknya yang sangat besar sangat dahsyat. Belum lagi sekelompok orang suci surgawi, bahkan sekelompok kaisar dewa tingkat menengah yang kuat akan hancur menjadi abu jika mereka tidak siap. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, bahkan Long Chen tidak menyangka lawannya akan menggunakan trik ini. Karena ketika dia melihat kuda yang menyala-nyala dan kereta emas itu, secara naluriah dia memikirkan siapa yang duduk di kereta emas itu. Namun, saat mereka menebak tujuan pihak lain, kereta emas melaju di samping mereka dan tiba-tiba meledak. Ini jelas merupakan pukulan yang fatal. Long Chen tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya, dan hendak memanggil Kuali Kian Kun untuk melindungi semua orang, tetapi Huayusan bergegas menuju kereta yang meledak seperti sambaran petir. Berdengung Huayusan membentuk segel dengan tangannya, rambut panjangnya berkibar, dan tiga belas urat naga melonjak di belakangnya, membentuk kelompok yang aneh. Begitu polanya muncul, ruang di depan Huayusan terdistorsi dalam sekejap. Pada saat ruang terdistorsi, Long Chen dengan jelas merasakan bahwa ruang itu terbelah, dan pemandangan kereta emas yang meledak tiba-tiba menjadi makanan. Hukum Waktu Long Chen terkejut. Huayusan begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan hukum waktu. Anda tahu, bahkan Long Chen belum menyentuh ketinggian itu sampai sekarang. Berdengung Ruang bengkok membentuk perisai, dan tidak ada waktu untuk memblokir pukulan mengerikan seperti itu. Tapi Huayusan tidak hanya mendistorsi ruang, tetapi juga mendistorsi waktu, menunda ledakan kereta emas dan memenangkan waktu yang berharga bagi semua orang. Saat ini, semua orang dengan cepat mundur. Ledakan Dengan suara keras yang mengejutkan, semua orang terhempas oleh angin kencang yang menakutkan. Dedaunan di bawah kaki mereka berubah menjadi perisai, menahan benturan bagi semua orang. Daunnya langsung hancur, dan murid klan Long Huayabadi masih terkejut sampai melihat bintang dan merasa sangat tidak nyaman, tetapi mereka tidak terluka. Tuan Yusan Semua orang berseru dan melihat tangan Huayusan telah menghilang. Dia memberi semua orang kesempatan, tapi dia menderita dampak yang paling kuat. Darah meluap dari sudut mulutnya, wajahnya sepucat kertas, dan tiga belas urat naga di belakangnya meredup dengan cepat. Setelah terjatuh, nafasnya tiba-tiba menjadi lemah. Pergi cepat! Wajah Huayusan pucat, tapi matanya masih tajam. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Serangan ini telah diperhitungkan dengan cermat dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Musuh harus berada di dekatnya. Jika kamu ingin pergi, berhentilah memikirkannya. Pada saat ini, dengusan dingin datang, dan kehampaan meledak ke empat arah, depan, belakang, kiri, dan kanan, dan sosok tak berujung mengelilingi semua orang. Ketika orang-orang ini muncul, energi iblis melonjak ke langit, dan seluruh dunia langsung menjadi suram. Melihat angka-angka ini, Huayusan mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran sekelompok iblis yang kuat. Keempat arah utama diblokir, kecuali mereka bisa terbang ke langit dan melarikan diri, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri hari ini. Klan iblis, apakah kamu mencoba menjadikan klan abadi kita sebagai musuh? Huayusan berkata dengan dingin. Ada iblis kuat yang tak ada habisnya. Ada lusinan orang kuat di tahap ratu dewas saja, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan tekanan yang mencengangkan, tetapi Huayusan masih tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sekelompok anak bermulut kuning, kamu tidak tahu ketinggian dunia, kamu hanya bisa dianggap sial hari ini. Seorang pria tua dari klan iblis memiliki senyuman sinis di bibirnya, memperlihatkan satu set gigi kuning, terlihat sangat menyeramkan. Kami tidak berniat menjadi musuh klan abadi, tapi jika saya ingin maju menjadi kaisar manusia, saya perlu meminjam nyawa Anda, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan tindakan ini. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan kemudian iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan. Kemudian, 16 kuda perang yang menyala-nyala muncul, menarik kereta emas besar. Di belakang kereta emas itu, ada puluhan kereta emas yang lebih kecil. Kereta emas yang lebih kecil itu persis sama dengan kereta emas yang menyerang mereka. Hula! Tirai pintu kereta emas terbuka, dan seorang pria berpakaian ungu dan mahkota emas muncul di kereta itu. Ketika pria yang mengenakan mahkota emas muncul, semua iblis kuat yang hadir membungkuk dan memberi hormat, termasuk mereka yang berkuasa dari Ratu Dewa. Jelas sekali pria ini memiliki status yang sangat tinggi. Tuan Ye Feng, penjahatlah yang menemukan mereka, tetapi mereka sangat cepat dan pemimpinnya sangat kuat. Penjahat itu takut mereka akan melarikan diri, jadi dia meledakkan keretanya. Tolong, pada saat ini, seorang pemuda kuat dari klan iblis keluar dari kerumunan dan berkata dengan tergesa-gesa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Anda kehilangan kereta emas, tetapi Anda bisa mendapatkan begitu banyak hati pohon belalang naga terbaik. Inilah yang paling saya butuhkan. Aku akan membalasmu dengan baik nanti. Pria bermahkota emas itu tersenyum tipis. Terima kasih Pak. Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung gembira, sepertinya dia ingin maju dan bersujud kepada pria bermahkota emas. Saat pria pirang itu berbicara, Long Chen mengintip ke arah pria dari kerumunan dan melihat bahwa dia memiliki telinga lancip, mata sipit, kulit putih, dan dua tanduk pendek di atas kepalanya. Dari segi penampilan, ia cukup menarik, namun ketika berbicara, ia memperlihatkan sepasang gigi berwarna kuning tua, dan aura di tubuhnya juga membawa kekuatan bumi. Pada saat itu gelombang Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa kelompok iblis ini seharusnya adalah praktisi bumi, yang mampu mengendalikan kekuatan bumi yang tebal. Alasan mengapa mereka tidak ragu-ragu menyinggung klan abadi adalah karena mereka menginginkan hati Huayyusan dan lainnya. Jika manusia berelemen tanah yang kuat bisa mengendalikan kekuatan kayu, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Terlebih lagi, dilihat dari nada suaranya, salah satu bawahan orang inilah yang menemukan Huayyusan dan yang lainnya, lalu diam-diam mengumpulkan orang-orang, dan akhirnya meledakan kereta tersebut, meninggalkan mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Serangannya kejam dan keras, dan penilaiannya akurat. Meskipun mereka musuh, Long Chen masih merasa orang-orang ini punya otak. Orang itu jelas melihat bahwa Huayyusan terlalu kuat dan mungkin tidak dapat mempertahankannya tanpa mengeluarkan uang. Dia meledakan tank yang begitu berharga tanpa meminta izin. Anak buah orang ini juga sangat berani. Masalahnya, kita telah ditipu. Huayyusan berkata kepada semua orang. Bahkan sekuat dia, dikelilingi oleh begitu banyak pria kuat dan terluka, wajahnya tidak bisa tidak berubah pada saat ini. Kamu tidak bisa melarikan diri, terimalah nasibmu. Dikelilingi oleh klan iblis malam kami, teknik pelarian dari bumi dari klan Longhuay abadi Anda tidak efektif. Serahkan hati pohon itu dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pria bermahkota berdiri di atas kereta emas, merendahkan, menatap semua orang, seolah menatap mangsanya, dengan senyum pemenang di bibirnya. Apakah menurutmu ada orang yang akan mempercayai kebohonganmu? Jika klan mayat hidup mengetahui hal ini, bagaimana kamu, klan iblis malam, akan menanggung kemarahan klan mayat hidup? Huayyusan mencibir. Jika itu masalahnya, matilah. Melihat kebohongannya terungkap, pria bermahkota itu menjadi dingin dan melambaikan tangannya, hendak memberi perintah untuk mengambil tindakan. Berdengung. Namun, begitu dia mengangkat tangannya yang besar, sebuah tangan besar memegang batu bata dan menamparkan bagian belakang kepalanya dengan keras. 5824 Ledakan Terjadi ledakan, dan ketika batu bata Longchen berjarak kurang dari 3 inci dari belakang kepala pria itu, tiba-tiba mahkota emas di kepalanya bergetar, membentuk cahaya ilahi yang melindungi tubuh. Batu bata Longchen mengenai kepala pelindungnya. Di atas cahaya ilahi. Terjadi ledakan, dan tangan Longchen bergetar hebat, hampir menyebabkan dia terbang keluar dari tangannya. Longchen terkejut. Kalian pasti tahu kalau serangan segel pembalik surga menghilang tanpa bekas, dan sebenarnya ditangkap oleh artefak lawan. Namun, bahkan jika mahkota emas mengaktifkan pertahanannya, pria itu masih terhuyum oleh tamparan Longchen. Mahkota emasnya terguncang hingga bengkok, dan pria itu juga sangat terkejut hingga bintang muncul di matanya, dan bagian belakang kepalanya membengkak dengan cepat. Sebuah tas besar. Mencari kematian. Pria itu dipukul dengan batu bata, tapi dia sangat kuat dan bereaksi hampir seketika. Dia membuka tangannya yang besar dengan ribuan pola ilahi dan meraih Longchen dengan ganas. Pa! Namun, saat dia mengambil tindakan, sebuah tangan besar yang dipenuhi bintang menghantam wajahnya dengan keras. Pada jarak sedekat itu, dia kembali mendapat keuntungan. Tamparan Longchen begitu kuat hingga dia berputar setengah lingkaran. Chi! Sebelum pria itu bisa membedakan antara timur, barat dan utara, Longchen mengulurkan tangannya. Telapak tangannya ditutupi sisik ungu dan kukunya seperti kait, menusuk dalam ke leher pria itu. Di saat yang sama, kekuatan darah naga yang kejam meledak dengan cepat, dan rune berbentuk naga yang tak berujung langsung menutupi tubuhnya, menguncinya dengan kuat. Jika kamu berani melangkah maju, aku akan menghancurkannya sampai mati. Tiba-tiba Longchen berteriak keras, seperti ledakan yang menggelegar. Lebih dari selusin orang kuat di tahap Ratu Dewa menyerang Longchen pada saat yang sama, dan senjata beberapa dari mereka hampir mengenai tubuh Longchen. Namun, saat ini, mereka terkejut dan marah, namun mereka tidak berani bergerak, karena saat ini, pria bermahkota emas telah jatuh ke tangan Longchen. Entah itu Huayusan dan yang lainnya, atau klan Iblis Malam, mereka semua terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa umat manusia yang tampaknya tidak mencolok ini bisa memiliki metode yang begitu menakutkan. Biarkan Tuan Fenghan pergi, jika tidak, seorang pria kuat dari klan Iblis Malam yang berada di panggung Ratu Dewa berteriak dengan marah. Pa! Sebelum dia selesai berbicara, Longchen meraih pria itu, maju selangkah, melambaikan tangannya, dan dengan suara keras, dia menamparkan wajah pria itu dengan keras. Deng Tua, jika kamu punya nyali, lakukanlah. Paling buruk, aku dan orang ini akan mati bersama. Longchen meraih pria itu dengan satu tangan dan menunjuk pria tua yang ditampar dengan tangan lainnya, tampak percaya diri. Anda! Lelaki tua itu mendapat tamparan, dan bekas tamparan yang dalam tiba-tiba muncul di wajahnya. Separuh wajahnya langsung membengkak, dia sangat marah sampai giginya hampir patah. Dia memegang senjatanya erat-erat, tapi tidak berani mengambil tindakan. Longchen tampak sombong di permukaan, tapi diam-diam dia berkeringat. Orang yang mengenakan mahkota emas ini sangat kuat dan tidak boleh kalah dengan Hui Yu San. Jika dia tidak dikendalikan secara tiba-tiba, hari ini akan sangat berbahaya. Namun, dari penampilan orang ini, kami tahu bahwa identitas orang ini jelas tidak sederhana. Menjatuhkannya sama dengan mendapatkan jimat penyelamat jiwa. Melihat Longchen menaklukkan pria misterius itu, Hui Yu San dan yang lainnya terkejut sekaligus bahagia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, Longchen akan mengandalkan senjata ajaib untuk menyelamatkan semua orang. Biarkan dia pergi, dan aku bisa melepaskanmu. Kata lelaki tua itu dengan gigi terkatuk. Dari nadanya, Anda dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini harus menjadi pemimpin di sini, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Pa! Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Longchen melambaikan tangannya dan menamparkan wajah pria yang mengenakan mahkota emas itu. Kehidupan pria itu sekarang ada di tangan Longchen, dan matanya hampir menyemburkan api, tapi dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Karena ketika dia bertarung dengan Longchen sebelumnya, dia tidak memanggil penglihatan, tidak menggunakan pembuluh darah naga, atau membakar esensi darah. Dia tiba-tiba ditekan oleh kekuatan Longchen. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk menolak. Alat vitalnya terkontrol. Jika dia mencoba melawan, Longchen bisa membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Dia dipenuhi amarah, dan dia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, tetapi dia jatuh ke dalam situasi ini karena kecerobohannya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya? Ini hampir gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu melihat bahwa Longchen tidak menjawab, melainkan menamparkan pria bermah kota emas itu. Dia sangat marah hingga dia meraung ke langit, dan rambut panjangnya berdiri tegak, seperti singa gila. Jika menurutmu aku idiot, aku akan mencambuknya. Bicaralah padaku, atau ambil tindakan, dan aku akan mati bersamanya. Longchen mencibir. Mengapa menurutku kamu idiot? Kata lelaki tua itu dengan marah. Aku melepaskannya, dan kamu melepaskan kami. Apa menurutmu aku akan percaya kentut seperti itu? Kenapa menurutmu aku tidak idiot? Longchen berkata dengan nada menghina. Zaman apa ini? Dalam hal ini, meskipun Anda berbohong kepada anak-anak, tidak ada yang akan mempercayainya. Bukan Anda Orang tua itu hendak berdali, tetapi ketika dia melihat tangan Longchen terangkat lagi, dia harus menelan sisa kata-katanya. Apa yang kamu inginkan? Anda harus tahu bahwa pria yang mengenakan mahkota emas ini adalah orang penting di klan iblis malam, jika tidak, pria kuat setingkatnya tidak perlu membungkuh hormat kepadanya. Melihat sikap lelaki tua itu, Longchen segera merasa tenang dan berkata dengan tenang, dia memandang Huiyusan. Bagaimana mengatakan? Bagaimanapun, Huiyusan adalah pemimpin di sini. Longchen masih berencana menikmati keteduhan di bawah pohon besar ini. Dia harus menghormati pendapat Huiyusan. Jika saya tidak terluka secara tidak terduga, saya tidak akan takut pada mereka. Mereka hanya perlu memberi kita waktu untuk pulih. Kami akan melunasi hutang ini dengan mereka secara perlahan. Kata Huiyusan. Ketika Huiyusan mengatakan ini, Longchen terdiam. Ketika kamu mengatakan ini, tidak bisakah kamu menggendong seseorang di belakangmu? Maukah kamu berkomunikasi denganku secara pribadi? Dengan melakukan ini, tuntutan kita akan diketahui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huiyusan, orang-orang kuat dari klan iblis malam diam-diam menghela nafas lega. Selama Ye Fenghan tidak mati, semuanya akan baik-baik saja. Aku bersumpah atas nama klan iblis malam, orang tua itu dengan cepat berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, sebelum dia bisa bersumpah, Longchen menamparkan wajah pria bermahkota emas itu. Ekspresi serius lelaki tua itu dengan cepat berubah, dan dia meraung, apa yang ingin kamu lakukan. Idiot, apa menurutmu aku akan mempercayai sumpah klan iblismu? Apakah kamu masih menganggap aku idiot? Longchen mencibir. Gelombang siapakah Longchen? Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kejam dan bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang akan mempercayai sumpah mereka. Lalu apa yang kamu inginkan? Gigi lelaki tua itu hampir patah, dan suaranya keluar dari sela-sela giginya. Karena dia melihat mata Ye Fenghan memerah darah dan naik turun dengan cepat. Dia, Ye Fenghan, tidak tahan dengan penghinaan, jadi dia menerobos blokade dan ingin mati bersama orang ini. Apa yang terlihat di matamu itu? Apakah kamu tidak puas? Pa? Longchen memandang Ye Fenghan di tangannya, melambaikan tangannya dan menamparnya dengan keras. Pada saat itu, seluruh tubuh Ye Fenghan bergetar hebat, dan kemudian setegup darah muncrat. Mencari kematian. Ketika mereka melihat adegan ini, orang-orang kuat dari klan iblis malam langsung menjadi gila dan meraung ke arah Longchen. 5825 Hah! Melihat orang-orang kuat dari klan iblis malam bergegas maju dengan gigi terkatup, Longchen membawa tubuh Ye Fenghan dan mengayunkannya ke dalam kehampaan, menggunakan dia sebagai perisai. Ayo, ayo, jika kamu ingin dia mati, naik saja. Longchen mencibir. Tindakan Longchen membuat takut para prajurit klan iblis malam yang baru saja menerkam mereka dan mereka mundur. Namun, tindakan Longchen membuat takut Huayusan dan yang lainnya, yang akan datang untuk mendukung mereka. Longchen. Faktanya, ini adalah ujian dari orang-orang kuat dari klan iblis malam. Mereka ingin melihat apakah Longchen akan mengungkapkan kekurangannya di bawah tekanan ekstrim. Jika Longchen mengungkapkan kekurangannya, mereka akan mengambil risiko untuk menyelamatkan Ye Fenghan. Sayangnya, trik mereka tidak bisa disembunyikan dari Longchen. Longchen melambaikan tangannya dan menakuti semua orang dengan cepat, tidak berani mengambil keuntungan dari situasi ini karena status Ye Fenghan sangat istimewa. Jika Ye Fenghan meninggal, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Dasar idiot, keluar dari sini. Pada saat ini, auman kekuatan jiwa Ye Fenghan datang dari kehampaan. Raungan Ye Fenghan membuat orang-orang kuat dari klan iblis malam gemetar dan buru-buru mundur. Tidak ada yang berani melintasi kolam guntur sejauh 100 mil di sekitar Longchen. Pada saat ini, Huai Yusan dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mendekati Longchen dan berdiri berdampingan dengan Longchen. Huai Yusan melihat bahwa Longchen telah sepenuhnya mengendalikan situasi dan merasa lega. Dia tidak menyangka kali ini, dia harus bergantung pada Longchen untuk bertahan dari krisis. Beri aku waktu untuk memanggil perahu daun ilahi lagi. Huai Yusan berkata pada Longchen. Tidak dibutuhkan. Longchen menggelengkan kepalanya, lalu meraih Ye Fenghan dan melangkah menuju kereta besar itu. Kereta ini adalah kendaraan Ye Fenghan, dan juga yang paling megah di antara banyak kereta emas. Ketika dia melihat Longchen berjalan menuju keretanya, mata Ye Fenghan penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan kekuatan jiwanya bergetar dan dia mengeluarkan suara. Ini adalah mobil kerajaan klan Night Demonku, kamu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ye Fenghan melihat bahwa Longchen menyukai mobilnya, dan dia tidak bisa menahan amarahnya, yang secara langsung membuat Longchen menyerah pada ide ini. Yusan, bantu aku membunuh kuda perang ini, kata Longchen. Huay Yusan tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Longchen, tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, seseorang telah mengambil tindakan untuknya. Engah kepulan-kepulan. Serangkaian duri kayu menusuk alis kuda perang yang menyala-nyala tersebut. Kuda perang api yang kuat bahkan tidak mampu melawan atau menghindar, dan dibunuh begitu saja. Anda. Ketika Ye Fenghan melihat adegan ini, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Kuda perang yang menyala-nyala ini berbeda dari kuda perang menyala yang pernah dilihat Longchen sebelumnya. Mereka sangat berharga dan merupakan simbol keluarga kerajaan. Mereka sendiri adalah makhluk spiritual yang sangat menakutkan, kekuatan mereka sebanding dengan yang kuat di tingkat tengah kaisar ilahi, tetapi kuda perang api penghancur diri sebelumnya tidak ada bandingannya. Tapi mereka dijadikan budak oleh Ye Fenghan, dan jiwa mereka dikendalikan oleh Ye Fenghan. Ye Fenghan dikendalikan, dan jiwa mereka ditekan, jadi kuda perang yang menyala-nyala ini juga ditekan. Longchen hanya mengizinkannya menggunakan kekuatan jiwa yang sangat lemah untuk berkomunikasi. Jika hidupnya tidak berada di tangan Longchen, dia akan memarahi 18 generasi leluhur Longchen. Melihat 16 kuda perang yang menyala-nyala dibunuh, jantungnya berdarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Panggilan. Longchen telah lama melihat kengerian kuda perang yang menyala-nyala ini, tetapi semakin menakutkan mereka, semakin bahagia Longchen. Dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung memasukkan mayat mereka ke dalam ruang kacau dan melemparkannya ke tanah hitam. Longchen datang ke depan kereta emas, memegang kereta emas dengan tangannya yang besar, dan berteriak keras. Kereta emas itu bergetar tiba-tiba dan langsung dibawa ke ruang kacau oleh Longchen. Uff! Saat kereta emas dibawa ke ruang kacau, Ye Fenghan memuntahkan setegup darah. Kereta ini adalah salah satu senjata suci kelahirannya. Longchen menggunakan kekuatan ruang kacau untuk menghapus jejak jiwanya dengan keras, jiwa Ye Fenghan langsung rusak parah. Roh senjata kereta emas itu bergetar di ruang yang kacau. Di sini, ia tidak hanya harus menghadapi kekuatan tertinggi dari ruang kacau, tetapi juga melihat kuali kian kun. Merasakan nafas dari kuali kian kun, ia begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak. Di dunia luar, itu adalah senjata ajaib yang tiada tarahnya, tapi di depan kuali kian kun, senjata itu tampak sangat kecil. Kirim padaku atau mati. Longchen mendengus dingin, dan langsung mencetak tanda di atasnya. Ini adalah tanda jiwa Longchen. Setelah ditandai olehnya, dia akan menjadi penguasa kereta emas lagi. Kereta emas tidak berani memberikan perlawanan sama sekali, dan membiarkan Longchen mencetak rune jiwa di tubuhnya. Berdengung. Ketika kereta emas muncul lagi di kehampaan, ia telah berubah menjadi pemilik baru. Ketika mereka melihat nafas jiwa Longchen di kereta emas, semua orang kuat dari klan iblis malam terkejut. Tidak hanya mereka, tetapi Wei Yu San dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Longchen memiliki metode yang luar biasa. Jangan menghalangi jalan, apalagi mengejar. Saya akan membiarkan orang ini pergi setelah satu jam. Tapi jika kamu berani mengikuti kuya, jangan salahkan aku, Longchen, karena kejam. Longchen mendengus dingin, lalu mengedipkan mata pada Wei Yu San dan yang lainnya. Wei Yu San dan yang lainnya berjalan langsung ke kereta emas. Longchen melirik semua orang dan memimpin Ye Fenghan menuju kereta. Saya harap Anda menepati janji Anda, jika tidak, pemimpin klan iblis malam berkata dengan wajah muram. Pa. Longchen menamparkan wajah Ye Fenghan, lalu memiringkan kepalanya dan berkata, saya tidak mendengar apa yang Anda katakan dengan jelas, bisakah Anda mengatakannya lagi? Anda. Pemimpin klan iblis malam sangat marah hingga rambut panjangnya berdiri tegak dan bola matanya hampir meledak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap senjata anti tikus itu. Orang ini sangat kuat, tapi nyonya Yu San kita bahkan lebih kuat. Saya tahu dia jatuh ke tangan saya dan saya sangat tidak puas. Nona Yu San akan memberinya kesempatan yang adil untuk berduel. Tapi kalau kamu pintar dan mengikuti secara diam-diam ya, kamu akan membunuh orang ini. Longchen berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia menekan Ye Fenghan dan berjalan ke kereta emas. Ketika dia memasuki kereta emas, Longchen hampir berteriak. Ada ruang besar seperti istana yang tersembunyi di dalam kereta gelombang dihiasi dengan kemegahan dan kemegahan. Bahkan Longchen yang berpengetahuan luas tidak bisa tidak menghela nafas bahwa orang ini tahu bagaimana menikmatinya. Namun, ini bukan waktunya untuk mengagumi kereta mewah itu. Longchen langsung mengaktifkan kereta emas. Kereta itu meraung dan meledak, pola ilahi yang tak berujung menyala, dan tekanan mengerikan menyapu langit. Saat mengendarai kereta emas, Longchen tidak bisa menahan perasaan gembira. Baru setelah itu, dia tahu berapa tingkat harta karun kereta emas ini. Gemuruh. Kereta emas itu bergetar dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan, melaju menjauh dari atas kepala orang kuat dari klan Iblis Malam yang tak ada habisnya. Tapi orang kuat dari klan Night Demon hanya bisa menyaksikan kereta itu menghilang tanpa bantuan apapun. Sialan umat manusia, saya harap Anda menepati janji Anda. Jika kamu membunuhnya, kami, Ras Iblis Malam, akan melawanmu sampai mati. Melihat ke arah mana kereta itu pergi, pemimpin klan Iblis Malam mengertakkan gigi dan memasang ekspresi garang di wajahnya. 5.826 Gemuruh. Kereta emas itu menghancurkan langit dengan momentum tak terbatas dan tekanan yang dahsyat, membuat ribuan ombak mengaum dan meledak, sombong dan mendominasi. Banyak kekuatan melihatnya di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya, karena tekanan dari kereta emas itu terlalu menakutkan, dan tidak ada yang tahu makhluk seperti apa yang duduk di dalamnya. Jika mereka memprovokasi keberadaan yang menakutkan, seluruh pasukan mungkin akan dimusnahkan. Oleh karena itu, meskipun mereka menghadapi banyak kekuatan di sepanjang jalan, dan bahkan kereta emas terbang tepat di atas kepala mereka dengan arogan, pihak lain tidak berani mengambil tindakan. Hahaha, kereta ini sangat tampan. Di dalam kereta emas, orang-orang kuat dari klan undet berteriak dengan penuh semangat. Mereka belum pernah melihat kereta yang begitu kuat dan mewah. Di dalam kereta tidak hanya ada istana, tapi juga taman dan kamar tidur. Ada juga bebatuan, aliran air, pendopo dan pendopo di belakang, semuanya terbuat dari emas. Bahkan air yang mengalir pun berwarna emas. Setelah memasuki istana, para murid klan abadi tidak sopan dan berlarian seperti sekelompok anak-anak yang belum pernah melihat dunia. Mereka berlarian membawa barang-barang dan melihat segala sesuatu dengan aneh. Longchen, apa ini? Penutup mata. Kelihatannya agak besar. Seorang gadis dari suku undet berlari keluar membawa benda aneh, menutupi matanya, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Putra. Ketika Longchen melihat benda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Fenghan di tangannya. Ye Fenghan awalnya memiliki wajah muram dan tidak berkata apa-apa, tetapi ketika dia melihat benda itu, sudut mulutnya tiba-tiba bergerak-gerak, dan ada urat di dahinya. Bangkit dengan keras. Longchen, apa ini? Melihat Longchen tidak berbicara, gadis itu mengira Longchen tidak mendengar, jadi dia bertanya lagi. Ahem, aku juga tidak tahu hal ini. Longchen terbatuk-batuk. Gadis itu hanya bisa mengerutkan kening, melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan tiba-tiba menutupi dadanya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wow, klan Night Demon sangat pintar, mereka benar-benar mendesain pakaian seperti itu. Kata gadis itu dengan ekspresi terkejut. Omong kosong, itu dilakukan oleh umat manusia, apa hubungannya dengan klan iblis malam kita? Ye Fenghan tidak tahan lagi dan meraung. Pembohong, jika itu dilakukan oleh umat manusia, bagaimana mungkin Longchen tidak mengetahuinya? Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Kenapa sesuatu yang diciptakan oleh umat manusia muncul di mobilmu? Longchen bertanya, Saya. Ye Fenghan langsung terdiam, benda ini ada di istananya. Di antara klan Night Demon, dia memiliki seorang pelayan yang menjaga tempat tidurnya setiap hari dan memainkan musik setiap malam. Tapi kali ini dia keluar, ada banyak bahaya. Untuk menghemat kekuatannya, dia secara alami tidak akan membawa wanita itu bersamanya, tetapi ada banyak hal yang tertinggal di istana. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari klan abadi itu seperti sekelompok anak nakal, tanpa sopan santun. Setelah sampai, mereka akan berlarian tanpa rasa hormat. Apa ini? Murid lain dari klan Undet, memegang cambuk kulit kecil di satu tangan dan kandil di tangan lainnya. Apakah kamu bersenang-senang? Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Fenghan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mata Ye Fenghan berubah menjadi hijau karena marah, dia hanya menutup matanya dan berkata dengan dingin. Kamu juga seorang master, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Kamu tidak perlu terlalu memujiku, apalagi mempermainkanku. Jika kamu benar-benar cukup pintar, kamu tidak akan jatuh ke tanganku. Longchen berkata dengan nada menghina. Itu karena kamu jahat dan licik, kata Ye Fenghan dengan marah. Pak Bang Bang. Longchen mengulurkan tangannya, menepuk wajah Ye Fenghan beberapa kali, dan berkata dengan ekspresi aneh. Kamu dianggap sebagai master dari klan Night Demon, kenapa kamu mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Siapa yang pertama kali tidak tahu malu? Apakah tidak tahu malu bagimu untuk menyerang kami secara diam-diam? Apakah tidak tahu malu menindas kelompok minoritas? Apakah tidak tahu malu menindas orang kecil? Petik 2. Ye Fenghan kaget dan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu laki-laki, lawan aku satu lawan satu dalam pertarungan yang adil. Idiot, ketika kamu memiliki keunggulan absolut sebelumnya, kenapa kamu tidak datang satu lawan satu? Mengapa Anda memerintahkan untuk mengepung kami secara langsung? Oke, berhenti berbunyi bip. Jika kamu berbunyi bip lagi, jika kamu menggangguku, aku akan marah dan langsung membunuhmu. Longchen berkata dengan tenang. Meskipun orang ini kuat, dia tetap seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca. Kata-katanya sangat kekanak-kanakan, dan Longchen terlalu malas untuk berbicara dengannya. Bahkan Longchen tidak mau repot-repot menanyakan asal-usulnya, karena tidak perlu sama sekali. Dia sedang menunggu Huayu San pulih. Berdengung. Satu jam kemudian, seluruh kereta bergetar sedikit, dan cahaya ilahi di sekitar Huayu San menghilang. Saat ini, dia kembali ke kondisi puncaknya. Harus dikatakan bahwa kemampuan pemulihan klan undet sungguh luar biasa. Kereta emas itu tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Huayu San tidak punya waktu untuk menggunakan sihir dan kekuatan magis, jadi dia hanya bisa melawan dengan kekuatan aslinya, sehingga pukulan itu melukai asal-usulnya. Jika umat manusia terluka oleh kekuatan aslinya, itu akan merepotkan. Diperlukan setidaknya 10 hari setengah untuk pulih, atau bahkan setengah tahun. Mari kita cari tempat untuk melepaskannya. Saya, klan imortal Longhuay, bukanlah orang yang tidak bisa menepati janji. Kata Huayu San. Mendengar kata-kata Huayu San, Ye Fenghan memasang tatapan tajam di matanya. Meski hanya sekilas, tidak mungkin menyembunyikannya dari Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah orang ini dilepaskan, dia pasti akan segera membalas kita. Saya sarankan untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata Longchen, ekspresi Ye Fenghan berubah. Tidak, reputasi klan imortal Longhuay kita lebih penting. Huayu San tidak bisa menahan cemberutnya, jelas dia tidak bisa melihat bahwa Longchen sengaja menakuti Ye Fenghan. Saya menangkap orang ini, dan sayalah yang membunuhnya. Apa hubungannya dengan klan imortal Longhuay? Longchen bertanya. Ini. Huayu San terdiam sesaat, sepertinya tidak mampu menyangkal kata-kata Longchen. Kenapa itu tidak penting? Anda semua berada di grup yang sama. Anda telah melakukan sesuatu yang berbahaya. Longhuayu yang abadi tidak akan pernah bisa menghilangkan noda ini. Ye Fenghan berteriak. Pa. Sebuah tamparan mengenai wajah Ye Fenghan, Longchen berkata dengan marah. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Kamu, Ye Fenghan sangat marah. Kamu tidak hanya membalas, tetapi kamu juga berani melotot. Pa Bang Bang. Longchen mengulurkan tangannya dan menamparkan selusin mulut besar, dengan suara berderak. Wajah Ye Fenghan langsung ditampar ke kepala babi, sudut mulutnya pecah-pecah, dan darah mengalir. Longchen, biarkan dia pergi, anggap saja aku memohon padamu. Meskipun kata-kata Longchen tidak dapat disangkal gelombang, masalah ini terkait dengan reputasi klan imortal Longhuai, jadi dia harus berhati-hati. Sebenarnya, Longchen tidak berniat membunuh orang ini, tapi orang ini tampak luar biasa dari awal hingga akhir. Longchen merasa tidak senang dan ingin menghajarnya apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa orang-orang dari klan imortal Longhuai keras kepala dan tidak tahu bagaimana beradaptasi, dan dia tidak berharap Huai Yusan mendengarkannya. Kereta emas itu melambat dan berhenti di gurun. Semua orang turun dari kereta. Longchen menggendong Ye Fenghan dan menendang pantatnya. Ada ledakan keras dan Ye Fenghan seperti bintang jatuh. Terbang keluar. Ledakan. Ketika dia dibebaskan dari belenggu Longchen, seluruh tubuh Ye Fenghan meledak dengan aura, dan energi iblis yang sebanding dengan orang kuat di periode Ratu Dewa Bangkit. Pergilah ke neraka dengan semua semut sialan ini. Pada saat itu, Auman Ye Fenghan bergema di langit, dan niat membunuh yang tak terbatas menutupi alam semesta. 5827. Malam itu, Fenghan lolos dari kendali Longchen dan langsung meledak dengan seluruh kekuatannya. 13 pembuluh darah naga beredar, dan energi darahnya melonjak ke langit. Tekanan yang kuat membuat kereta emas Longchen terlempar kembali. Angin kencang itu seperti pisau, membelah langit. Pemandangan itu sangat menakutkan. Orang-orang akhirnya melihat teror dari pembangkit tenaga listrik teratas dari klan iblis malam ini. Sebelumnya, dia jatuh ke tangan Longchen karena kecerobohannya. Sekarang dia seperti seekor naga yang kembali ke laut, dan tiba-tiba dia menjadi sombong. Longchen, kamu penjahat tercelah. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu hari ini. Ye Fenghan meraung, tangan besarnya tiba-tiba terbuka, ruang di mana Longchen berada meledak, dan tangan besar yang tak terlihat menggenggam Longchen ayo. Ledakan. Namun, begitu tangan besar itu terbentuk, tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh kurus muncul, itu adalah Hue Yusan. Dia berdiri di depan Longchen, rambut panjangnya berkibar, pakaiannya melayang, memandangi angin malam yang dingin dan berkata, Ye Fenghan, kami telah memenuhi janji kami sebelumnya dan melepaskanmu. Jika Anda masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mencari kematian Anda sendiri, jangan salahkan orang lain. Diam, jalang, kalian semua akan mati hari ini. Ye Fenghan meraung, dan dia membuka tangannya yang besar, dan tombak kuning tua muncul di tangannya. Begitu tombak itu muncul, niat membunuh yang ganas melanda seluruh dunia. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat bahwa Ye Fenghan tidak sopan dan bahkan mengutuk, Hue Yusan tidak dapat menahannya tidak peduli betapa baiknya dia. Ledakan 13 urat energi naga surgawi muncul di belakangnya, dan kemudian pohon raksasa itu membuka langit. Itulah visinya. Namun, begitu pohon raksasa itu muncul, pohon itu menyusut dengan cepat. Saat menyusut, kekuatan surga antara langit dan bumi dengan cepat terkompresi. Akhirnya, bayangan pohon raksasa itu menyatu dengan Hue Yusan sendiri. Gemuruh Ketika penglihatan itu menyatu, aura Hue Yusan mekar seketika, dan tekanan yang kuat mendorong Long Chen dan kereta emasnya menjauh lagi. Kereta emas dilengkapi dengan penghalang cahaya ilahi, dan semua orang gemetar ketakutan karena aura menakutkannya. Kematian Angin malam meneru dingin, menginjak kehampaan, dan orang itu bergegas ke depan Hue Yusan seperti sambaran petir. Tombak itu menembus kehampaan dan menusuk Hue Yusan. Berdengung. Hue Yusan mendengus dingin, membuka tangan kirinya, dan perisai butiran kayu muncul, langsung memblokir serangan tombak dengan perisai. Belalang sembah menggunakan lengannya sebagai kereta, dan dia meremehkan kemampuannya sendiri. Melihat Hue Yusan menggunakan perisai kayu kecil untuk memblokir tombaknya sendiri, dia berteriak dengan dingin dan menusuk keras dengan tombak emasnya. Ledakan. Namun, ketika tombak menembus perisai, perisai, yang awalnya berdiameter tiga kaki, tiba-tiba mengembang dengan cepat, menutupi langit dalam sekejap, dan terus tumbuh seiring dengan pelepasan kekuatan Ye Fenghan. Apa? Ekspresi Ye Fenghan berubah. Kekuatan perisai sebenarnya bisa berubah sesuai dengan kekuatannya. Hal yang paling menakutkan adalah dia merasa kekuatannya diserap oleh perisai, itulah sebabnya dia menjadi begitu besar. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ye Fenghan meledak, dan cabang setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti ular piton aneh, membungkusnya dengan cepat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ye Fenghan masih tenggelam dalam kekuatan magis aneh Hue Yusan. Saat dia bereaksi, dahan tak berujung, seperti pita, melingkari kakinya. Tidak baik. Ekspresi Ye Fenghan berubah, dan tanda muncul di kakinya. Ledakan itu mengguncang langit, dan dahan-dahan yang melingkari kakinya pecah berkeping-keping. Namun, dia baru saja menghancurkan dahan di kakinya, dan dahan yang tak berujung telah membungkusnya dengan kuat. Pada saat ini, perisai raksasa yang menutupi langit menyusut dengan cepat, dan akhirnya menyusut menjadi tombak yang panjangnya sekitar 10 kaki di tangan Hue Yusan. Tombak kayu itu benar-benar hitam, dengan tanda tak berujung berkedip di atasnya, paku tajam, dan cahaya dingin mengalir, membuatnya mengintimidasi. Begitu tombak kayu itu muncul, Long Chen segera menemukan bahwa ruang di sekitar Hue Yusan mulai mengalir dengan cepat dan menjadi sedikit terdistorsi. Kekuatan magis yang sangat kuat, itu menyerap semua kekuatan pukulan Ye Feng Han dan menyegelnya di tombak kayu ini. Cukup bagi orang ini untuk minum sepoci. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memujinya. Hue Yusan tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemampuan mengendalikan kekuatan yang sangat kuat, dan kecepatan reaksinya juga cepat. Dia memang seorang master sejati. Xiao Feng Xi, hati-hati, dia akan menusuk matamu. Long Chen pura-pura berteriak. Berdengung. Long Chen baru saja selesai berteriak, dan tombak hitam di tangan Hue Yusan seperti kilat hitam, melewati kehampaan ribuan mil, dan langsung tiba di depan Ye Feng Han. Pada saat ini, Ye Feng Han sedang mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan keterikatan cabang-cabang tersebut. Dia tidak membutuhkan pengingat Long Chen sama sekali. Ia pun merasakan gembok yang membuat jiwanya bergetar. Ledakan. Tombak hitam legam itu secepat kilat. Hampir segera setelah lepas dari tangan Hue Yusan, ia berada di depan Ye Feng Han. Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan cabang-cabang di sekitar Ye Feng Han terguncang menjadi bubuk. Di tengah turbulensi angin kencang, sesosok tubuh yang malu terbang keluar. Orang itu adalah Ye Feng Han. Pada saat ini, pakaian Ye Feng Han pecah berkeping-keping, memperlihatkan baju besi emas di bawahnya. Dia menggunakan tombaknya untuk memblokirnya sekarang, tapi pukulan Hue Yusan terlalu kuat. Itu tidak hanya berisi kekuatan Ye Feng Han, tetapi juga menambahkan kekuatannya sendiri. Uff! Ye Feng Han tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Meskipun dia memiliki baju perang untuk membantu melawan sebagian kekuatan, dia masih terluka. Xiao Feng Xi, berhentilah memukulku. Lihatlah betapa sialannya dirimu. Jika kamu terus memukulku, kamu akan dipukuli sampai mati. Long Chen dengan baik hati mengingatkanku. Ye Feng Han hampir menjadi gila. Dia meraung, darah iblis terbakar, dan api merah menyala di tombaknya. Berdengung. Ye Feng Han seperti iblis pembakar darah, melangkah maju dengan satu langkah, karena kecepatannya terlalu cepat gelombang serangkaian hantu panjang muncul di kehampaan, dan orang ini mulai bertarung mati-matian dalam kemarahan. Faktanya, jika dia cukup rasional, dia harus langsung pergi, karena ketika Long Chen menangkapnya, dia mengunci meridiannya dan menekan jiwanya dengan kekuatan darah naga yang kejam. Faktanya, dia sudah terluka saat itu. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan paling banyak 80% dari kekuatannya. Tapi dia telah menerima rasa malu dan hina hari ini, bagaimana dia bisa menanggungnya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatanmu. Ye Feng Han meraung, dan dengan darah iblis yang terbakar, kekuatannya seperti sepotong besi. Trik Hui Yu San sebelumnya tidak berguna. Apakah aku hanya akan meminjam kekuatanmu? Kamu meremehkan orang lain. Hui Yu San mencibir, membuka tangan gioknya, dan meraih tombak Ye Feng Han dengan tangan kosong. Tindakan ini benar-benar membuat marah Ye Feng Han. Dia meraung, dan kekuatan darahnya langsung mengalir ke tombaknya. Bodoh! Melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan bibirnya. Jika itu dia, dia hanya akan menghindari gerakan ini dan memukulnya dengan mulut besar, yang pasti akan meledakkan separuh kepalanya. Karena Ye Feng Han mengerahkan seluruh kekuatannya pada tombak, dan itu masih terlalu dini, selama Hui Yu San mengubah taktiknya, dia pasti akan mati. Ledakan! Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah Hui Yu San tidak mengubah gerakannya. Dia menamparkan tombak itu dengan keras dengan tangan kirinya, dan salah satu lengan dan separuh tubuhnya meledak berkeping-keping. Hahaha, mati! Melihat Hui Yu San menderita kerugian besar karena kecerobohannya, Ye Feng Han tertawa liar dan mengayunkan tombaknya secara horizontal, memukul tubuh Hui Yu San dengan keras. Uff! Tubuh Hui Yu San meledak menjadi bubuk, tetapi saat tubuh Hui Yu San meledak, duri kayu menusup punggung Ye Feng Han dengan keras. Kemudian Hui Yu San lainnya muncul di belakang Ye Feng Han, dan dia berkata dengan dingin. Kau lah yang akan mati selanjutnya. 5.828 Tentu saja. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup diam-diam. Meskipun Ye Feng Han kuat, dia jelas tidak memiliki pengalaman bertempur. Ketika Hui Yu San pertama kali menerima pukulan dengan tangan kosong, dia menggunakan tubuh aslinya, dan separuh tubuhnya memang hancur. Tapi saat Ye Feng Han memukulnya, tubuh Hui Yu San sudah menjadi tiruan. Meskipun Long Chen tidak melihat bagaimana dia beralih, dia memperhatikan ketika kekuatan hidup Hui Yu San menurun dengan cepat. Ye Feng Han, seorang idiot, mengira bahwa pukulan ini telah melukai Hui Yu San dengan serius, jadi dia memanfaatkan cedera seriusnya dan membunuhnya dengan satu pukulan, bahkan tanpa berpikir bahwa Hui Yu San akan menggunakan gerakan ini. Bagi iblis pohon, mereka dilahirkan dengan bakat berpindah tempat. Klan Unded bisa menggunakan trik ini secara ekstrim, tapi Ye Feng Han tidak mengetahuinya. Tubuh Ye Feng Han tertusuk, dan baju besi emasnya tidak mampu bertahan dari duri tajam, tetapi juga tertusuk. Ini menunjukkan betapa kuatnya serangan Hui Yu San. Ledakan. Tiba-tiba, baju besi emas di Ye Feng Han meledak, cahaya ilahi emas mengalir, dan sosok Ye Feng Han menghilang dalam sekejap. Jangkrik emas lolos dari cangkangnya. Hui Yu San terkejut. Baju besi emas Ye Feng Han jelas telah ditembus, tapi dia masih bisa menggunakan kekuatan magisnya. Long Chen, hati-hati. Tepat ketika Hui Yu San memegang tombak kayu suci dan menggunakan noda darah di tombak untuk menemukan lokasi Ye Feng Han, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Tiba-tiba ruang di depan Long Chen terdistorsi, dan Ye Feng Han tampak berlumuran darah. Dia mengertakkan gigi seperti binatang yang terluka. Pa! Namun, sebelum dia selesai berbicara atau memegang senjatanya, tangan kanan Long Chen dibulatkan dan dia menamparkan wajahnya dengan keras. Ye Feng Han terlempar mundur karena tamparan Long Chen, terbang di udara seperti gasing, berputar ribuan kali dalam sekejap. Saat dia menstabilkan tubuhnya, langit dan bumi mulai berputar. Uh! Ye Feng Han segera muntah dan muntah di udara. Awalnya Huayusan telah membentuk segel dengan tangannya, dengan api kehidupan menyala di tangannya, bersiap untuk menyelamatkan Long Chen, tetapi pada akhirnya, pemandangan ini muncul. Sialan umat manusia, kamu benar-benar mempermalukanku seperti ini, mata Ye Feng Han menyemburkan api, dan tombak di tangannya diarahkan ke Long Chen. Berdengung. Tiba-tiba, seperti sambaran petir, tombak itu terlepas dari tangan Ye Feng Han dan berada di depan Long Chen dalam sekejap. Langkah ini sangat aneh, Ye Feng Han sebenarnya menggunakan dirinya sebagai busur dan tombak sebagai anak panah. Awalnya, jarak antara Long Chen dan Ye Feng Han sudah sangat jauh, dan ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti Huai Yu San di tengahnya. Jika Ye Feng Han punya otak, dia tidak boleh mengambil tindakan lagi, tapi pergi saja. Tapi orang ini tidak tahan dipermalukan oleh Long Chen. Dia menggunakan darah iblis untuk mengaktifkan kekuatan tombak dan tiba-tiba melakukan gerakan membunuh. Huai Yu San bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Hal yang paling menakutkan adalah tanda pembakaran tak berujung di tombak itu ternyata merupakan serangan bunuh diri. Setelah tombak diledakkan, tidak hanya Long Chen yang akan mati, tetapi orang kuat lainnya dari klan undet Long Huai mungkin juga akan dihancurkan. Pada saat itu, Huai Yu San dipenuhi dengan kebencian, tapi itu sudah terlambat. Ledakan. Tombak itu datang ke Long Chen dan meledak. Kekosongan berputar, rune jalan tak berujung terbang, jamur besar naik ke langit, dan angin dingin menyapu delapan daerah terlantar. Hahaha, umat manusia yang tercela, begitulah caramu mempermalukan yang agung, Ye Feng Han tertawa. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah dipotong dengan pisau, karena cahaya ilahi di langit menyebar, menampakkan sosok Long Chen dan lainnya. Long Chen menatapnya dengan acu tak acu, seolah dia sedang melihat orang bodoh. Di sekitar Long Chen dan lainnya, tirai cahaya kemasan mengalir dan tumpang tindih, melindungi mereka dengan rat. Lonceng emas perisai ilahi, bagaimana itu mungkin? Ye Feng Han kaget dan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lonceng emas topeng ilahi adalah jurus pertahanan terkuat kereta emas. Hanya dengan menggunakan kekuatan esensi kehidupan dan darahnya dia dapat memaksa kereta emas untuk menggunakan gerakan ini. Karena jurus ini menghabiskan banyak uang untuk kereta emas, ia dengan mudah menolak untuk menggunakan jurus ini. Namun, Long Chen bukan berasal dari klan Night Demon atau mengorbankan esensi darah, jadi dia benar-benar membiarkan kereta emas menggunakan gerakan ini. Ye Feng Han menjadi gila. Hal yang sangat bodoh. Melihat Long Chen menggunakan kereta emas untuk memblokir serangan itu, Huai Yusan akhirnya menenangkan hatinya. Matanya penuh kejahatan, dan segel tangannya berubah. Ledakan Dengan ledakan keras, bumi dalam radius 1 juta mil meledak, dan duri kayu tak berujung melonjak ke langit, menutup seluruh dunia. Huai Yusan sangat marah saat ini. Dia tidak berencana membunuh Ye Feng Han sebelumnya, karena membunuhnya di sini hampir sama dengan mengingkari janji klan immortal Long Huai. Meskipun Ye Feng Han mencari kematiannya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa menyalahkannya, reputasi klan Huai naga abadi dipertaruhkan, jadi Huai Yusan harus berhati-hati. Akibatnya, kehatiannya hampir membunuh banyak orang. Jika bukan karena kereta emas Long Chen, dia tidak akan berani membayangkan hasilnya. Gemuruh. Di tengah ribuan raungan, dunia diblokir, tapi Ye Feng Han tidak panik sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan berkata, klan Long Huai abadi, ras manusia sialan, tunggu saja aku. Lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Anda tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Huai Yusan berteriak dengan marah. Jika kamu ingin membunuhku, silakan bermimpi. Jika bukan karena binatang Long Chen yang membuatku terluka, apakah menurutmu aku akan takut padamu? Lain kali, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari klan iblis malam. Berdengung. Setelah Ye Feng Han selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Lingkaran emas di atas kepalanya bersinar, dan cahaya ilahi kemasan jatuh, membungkusnya dengan kuat. Saat ini, tubuhnya mulai menjadi ilusi. Hu hu hu. Duri kayu yang tak berujung menembus tubuhnya, tapi tidak bisa melukainya. Saat ini, dia sudah menjadi hantu. Tunggu aku. Cibiran Ye Feng Han bergema di seluruh dunia, tapi dia sendiri telah menghilang. Serangan penyegelan surga dan penyegelan bumi oleh Huai Yusan tidak mampu menahannya. Bizai kecil, jika kamu tidak ingin memperlihatkan kekuatanmu, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Gelombang melihat Ye Feng Han menghilang, Long Chen merasa tidak senang. Baru saja, Long Chen hampir ingin menggunakan kuali kiankun untuk menghancurkan cahaya ilahi pelindungnya sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Tapi tidak ada gunanya memperlihatkan kekuatanmu pada pria bodoh seperti itu. Anda hanya bisa melihat orang ini melarikan diri dengan arogan. Huai Yusan mendatangi kerumunan dengan wajah muram. Dia jelas merasa sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa dia telah membuat keputusan yang salah dan hampir membunuh semua orang. Meski tragedi itu tidak terjadi, dia tetap merasa sangat bersalah. Terima kasih kali ini, terima kasih. Huai Yusan memandang Long Chen dan berkata dengan nada meminta maaf. Apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena saya, Anda tidak akan berangkat lebih awal. Jika Anda tidak berangkat lebih awal, bagaimana Anda bisa bertemu orang-orang ini? Semuanya terjadi karena aku. Jika kamu mengatakan ini lagi, itu membuatku merasa malu. Iya, Long Chen tersenyum. Di saat yang sama, aku juga berpikir dalam hati, sial, kenapa aku begitu sial? Saat saya keluar, saya akan menemui hal-hal buruk atau orang jahat. Mendengar perkataan Long Chen, Huai Yusan segera merasa jauh lebih baik. Anda tahu, misinya kali ini adalah mengantar Long Chen ke hutan iblis abadi. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, dia tidak punya pilihan. Saya memberitahu bapak tua itu. Ye Fenghan melarikan diri, dan semua orang naik ke kereta emas. Long Chen mengendalikan kereta emas dan berlari dengan kecepatan tercepat. Kita tidak bisa lagi bertarung dengan para idiot. Kita harus bergegas ke hutan iblis abadi secepat mungkin. Long Chen berpikir sendiri. Kereta emas itu meraung dan meraung dengan kekuatan ilahi, mengabaikan semua orang kuat dan bergerak maju dengan momentum yang paling arogan dan mendominasi. Akibatnya, hal itu menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk memprovokasi dia. Setelah terbang terus-menerus selama setengah bulan, tiba-tiba seluruh dunia di depannya menjadi gelap. Pelan-pelan, wilayah hutan iblis abadi ada di depan. Huai Yusan berkata dengan penuh semangat saat ini. 5.829 Di depan, cahaya perlahan meredup, seolah ada kekuatan misterius yang menyerap cahaya antara langit dan bumi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan imortal Long Huai juga menjadi bersemangat, dan mata mereka dipenuhi dengan antusiasme. Karena mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan klan kekaisaran dari klan abadi, dan rasa memiliki yang hangat membuat tubuh mereka gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Melihat kegembiraan dan fanatisme klan imortal Long Huai, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kepercayaan dan pemujaan tanpa syarat seperti ini, mungkin, tidak akan pernah muncul di kalangan umat manusia, bukan? Namun, sosok suyu dan orang kuat lainnya dari aliansi kuartet segera muncul di benak Long Chen. Memikirkan mereka, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Long Chen. Siapa bilang manusia tidak memiliki emosi yang paling tulus? Bukankah begitu? Hanya dengan satu pertemuan, Anda bisa menyerahkan hidup Anda kepada orang lain. Bisakah ras lain mencapai sentimen dan keberanian seperti ini? Memikirkan hal ini, emosi sedih di hati Long Chen terhapus. Masih banyak makhluk yang dapat dipercaya dan dipercaya dalam umat manusia, namun agak sulit untuk menemukannya. Mungkin, Long Chen dan Dragon Blood Legion tidak sendirian, tapi butuh waktu untuk menemukan rekan yang berpikiran sama. Berdengung. Di bawah kendali Long Chen, kereta emas perlahan melambat, dan akhirnya semua orang turun dari kereta. Sebenarnya tempat ini baru saja mencapai pinggiran hutan iblis abadi, dan masih jauh dari hutan iblis abadi yang sebenarnya. Namun menurut Huayu San, mereka harus menggunakan langkah kaki mereka untuk mengukur setiap inci hutan iblis abadi untuk mengekspresikan kesalahan dan pemujaan mereka terhadap tanah suci ini. Long Chen harus menyingkirkan kereta emas itu, tapi kali ini, Long Chen tidak memasukkannya ke dalam ruang yang kacau, tetapi ke dalam ruang jiwa. Kereta emas adalah kereta benteng tipe tempur. Ini menghabiskan banyak energi saat bepergian. Khusus untuk spirit senjata kereta emas, perlu diisi ulang setelah sumbernya terbakar. Untuk roh senjata, kekuatan jiwa Long Chen adalah makanan terbaik, yang akan dengan cepat memulihkan asalnya. Ketika kekuatan aslinya cukup kuat, ia dapat mengisi kembali konsumsi kereta dan menjaga kereta emas dalam kondisi terkuatnya. Namun, kereta emas ini adalah senjata ajaib logam yang kuat. Long Chen bukanlah elemen logam yang kuat, jika tidak, kereta emas ini akan menjadi senjata ajaib yang tak terkalahkan. Faktanya, ketika Long Chen mendapatkan kereta emas, dia langsung teringat pada Bai Shishi dan berencana memberikan kereta emas itu langsung kepadanya saat mereka bertemu lagi nanti. Kereta emas ada di tangannya. Dapatkah ia memainkan perannya secara maksimal? Saat semua orang bergerak maju, ruang di depan menjadi semakin gelap, dan fluktuasi kehidupan yang aneh menjadi semakin intens. Long Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Menurut persepsinya, baik di atas langit maupun di bawah bumi, ada energi aneh yang mengalir. Long Chen sepertinya telah memasuki celah antara ruang ganda. Energi kehidupan yang menakutkan. Long Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Energi aneh itu adalah semacam fluktuasi kehidupan, sunyi dan tanpa jejak, tapi Long Chen bisa merasakan keberadaannya. Long Chen telah melihat pohon induk dari klan belalang naga abadi, tetapi rentang hidup pohon induk hanya terbatas pada area yang ditutupi oleh mahkota dan akarnya. Namun kekuatan kehidupan di sini sangat besar dan tidak terbatas. Aura yang kental bukanlah pohon induk dari keluarga Long Huai, melainkan seperti sungai yang bertemu dengan lautan luas. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat diukur. Tingkat kekuatan apa ini? Apakah ini setingkat kaisar? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati Long Chen. Ini adalah kekuatan hidup yang murni. Hal ini tidak bisa diukur dengan paksaan. Namun, kekuatan kehidupan begitu besar sehingga bahkan mereka yang berkuasa di tahap ratu dewa pun seperti semut di depannya. Umumnya kecil. Saat semua orang bergerak maju, cahaya di depan menjadi semakin gelap, tetapi energi kehidupan menjadi semakin kuat. Aneh, kita secara bertahap memasuki alam hutan iblis abadi, mengapa kita tidak melihat orang-orang dari klan Mingliu? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setiap orang telah berbaris selama dua jam. Energi kehidupan antara langit dan bumi semakin kuat. Di saat yang sama, aura milik klan Unded mulai melonjak. Jika mereka orang asing, mereka pasti akan berhenti ketika datang ke sini, karena mereka telah mencapai gerbang hutan iblis abadi. Merupakan pelanggaran jika terus bergerak maju tanpa izin dari hutan iblis abadi. Tapi semua orang telah melewati batas, tapi mereka masih belum melihat orang kuat dari klan Immortal Mingliu. Wajah Huayusan dan yang lainnya menjadi tidak yakin. Pemandangan yang tidak wajar ini membuat Huayusan merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, terlepas dari etiketnya, Huayusan mempercepat langkahnya dan bergegas maju bersama semua orang. Setelah berlarian membakar dupa beberapa kali, masih tidak ada gerakan. Keheningan antara langit dan bumi agak menakutkan, dan suasana husuk membuat orang merasa sesak. Huayusan tiba-tiba menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan pola aneh muncul di antara alisnya. Tiba-tiba, wajah Huayusan berubah. Orang luar telah menginjakan kaki di hutan iblis abadi. Huayusan menggunakan kekuatan persepsi klan undet, dan dia langsung mencium aura klan asing. Namun, jangkauan hutan iblis mayat hidup terlalu luas. Selain merasakan aura klan asing, dia tidak mendapatkan keuntungan berharga lainnya. Jangan khawatir, hukum langit dan bumi stabil dan energi abadi damai, artinya tidak ada perang. Mungkin ada tamu. Longchen melihat Huayusan sedikit panik dan menghiburnya. Sepanjang jalan, Huayusan telah bertindak sangat tenang dan tenang, seperti seorang jenderal gelombang apa yang disebut kepedulian menyebabkan kekacauan. Dia merasakan aura orang asing. Hal pertama yang dia pikirkan adalah invasi musuh. Ketika dia mendengar Longchen mengatakan ini, dia berkata, tiba-tiba menjadi sangat tenang. Jika ada tamu yang datang, bukankah penjaga pun harus ditarik. Seorang pria kuat dari klan undet Longhuay tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mungkin itu pengunjung yang buruk, kata Longchen. Dilihat dari situasi di mana klan abadi telah menarik pengawalnya, pengunjungnya pasti jahat, jika tidak, klan Mingliu abadi tidak akan bisa bersiap-siap. Jangan terlalu khawatir, pergi dan lihatlah. Huayusan sedikit cemas. Sebagai penjaga klan Mingliu abadi, tidak seorang pun diperbolehkan menyakiti klan Mingliu abadi. Bagaimana kalau mengendarai kereta emas? Ada yang bilang, karena kereta emas itu yang tercepat. Tidak, jika ada kesalahpahaman dan dianggap sebagai invasi asing, itu akan merepotkan. Huayusan menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimanapun, mereka telah mencapai ranah klan Mingliu abadi, dan fluktuasi ruang sangat damai. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, jadi mereka tidak perlu mengambil risiko. Semua orang bergerak maju dengan cepat. Bagian depan semakin gelap, dan langit sudah kelabu. Saat mereka terus bergerak maju, samar-samar mereka bisa melihat dahan pohon willow bergoyang lembut di kehampaan. Ketika dia melihat cabang pohon willow, Huayusan segera menghela nafas lega, berlutut satu demi satu, dan melakukan etiket yang sangat kuno dan serius menuju kehampaan. Kemudian dia berdiri dan terus berjalan. Longchen menatap ke langit, dan samar-samar bisa melihat cabang pohon willow sebening kristal yang tergantung di langit. Daun willow hijau digantung dengan embun kristal. Setiap tetes embun mengandung vitalitas yang tak terbatas. Setetes embun seakan mengandung energi lautan luas. Tiba-tiba, setetes air jatuh ke kepala Longchen dan yang lainnya berdengung. Tiba-tiba, ruang itu terdistorsi. Ketika pemandangan itu kembali, Longchen, Huayusan dan yang lainnya muncul di sebuah kotak. Saat mereka melihat pemandangan di alun-alun, hati mereka tiba-tiba menegang. 5.830 Longchen dan yang lainnya langsung diteleportasi ke alun-alun dengan kekuatan setetes air. Bentuknya tidak terlalu persegi, tapi sebenarnya adalah rawah hutan. Di sekitar ruang terbuka ini terlihat batang-batang pohon, namun tidak terlihat tajuknya. Batang pohon seperti pilar yang menopang langit, memberikan rasa penindasan yang tiada habisnya. Ruang kosong tersebut lingkarnya ratusan ribu mil dan dipenuhi manusia, namun terdapat garis pemisah di tengahnya. Orang-orang di kedua sisi saling berhadapan. Udaranya dipenuhi suasana husyuk yang membuat orang sesak nafas. Longchen dan yang lainnya langsung diangkut ke sisi klan abadi, dan itu juga berada di garis depan. Begitu Longchen merasakan nafas yang sama dengan Liu Ruan, dia tersapu oleh kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari klan Ming Liu abadi. Orang Baik Ketika indera ilahi menyapu tubuh Longchen, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di antara indera ketuhanan ini, tidak hanya ada 100 ribu tetapi juga 80 ribu indera kuat di tahap Ratu Dewa. Yang paling penting adalah kesadaran spiritual ini menyapu Longchen, dan Longchen merasa ruang jiwa sedikit bergetar, seolah-olah semua rahasia di tubuhnya terungkap dalam kesadaran spiritual itu. Pembangkit tenaga God Queen Stage ini jelas jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik God Queen Stage manapun yang Longchen temui. Bahkan pemimpin klan Iblis malam tidak layak disebutkan di depan mereka. Meskipun Longchen terbiasa dengan adegan besar, dia terpana oleh barisan klan Ming Liu abadi. Jelas sekali, di antara murid klan imortal Longhuai, sebenarnya ada klan manusia, yang membuat mereka semua merasa sangat aneh, dan mereka semua memindai dengan indera spiritual mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, saat Longchen terkejut, orang-orang ini bahkan lebih terkejut lagi. Indera ilahi mereka tidak mampu mendeteksi kekuatan garis keturunan dan jiwanya bagi seorang santa kecil di surga. Dia sebenarnya diisolasi oleh kekuatan misterius. Ketika orang-orang ini memindai Longchen dengan kesadaran spiritual mereka, Longchen juga dengan berani melihat ke arah klan imortal Ming Liu. Baru kemudian Longchen menyadari bahwa lokasi di mana mereka diteleportasi berada di kam terkuat klan Ming Liu abadi. Sungguh menarik melihat begitu banyak orang berkuasa di panggung Ratu Dewa dan memasukkan sekelompok anak-anak seperti itu. Tidak mungkin, jika perkelahian segera terjadi, tidak ada tempat untuk lari. Longchen benar-benar tercengang. Melihat kedua belah pihak berperang, saya khawatir tidak ada hal baik yang akan terjadi. Tiba-tiba Longchen melihat ke arah area inti klan Ming Liu abadi dan melihat seorang wanita cantik berdiri di sana mengenakan gaun istana hijau dan sanggul tinggi. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan temperamen yang mulia, sikap yang anggun, dan keluhuran bawaan di matanya. Berdiri di antara kerumunan, dia tampak menonjol dari kerumunan. Ketika Longchen memandangnya, dia juga melihat Longchen. Namun, matanya hanya menatap tubuh Longchen tanpa henti. Mata indahnya perlahan beralih ke mata yang ada di depannya. Kuat. Longchen juga melihat ke sisi berlawanan, dan melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di sisi berlawanan dengan aura iblis yang melonjak. Sekilas mereka tidak dapat melihat tepinya. Mereka semua memiliki wajah tegas dan mata dingin. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Mereka juga merupakan klan iblis pohon. Longchen tercengang saat melihat sekelompok orang ini. Apa-apaan, klan abadi juga merupakan iblis pohon, tetapi aura makhluk di depannya ini sama sekali berbeda dari klan Mingliu abadi. Aura mereka mengingatkan Longchen pada Demon Eye Water Lily. Aura jahatnya sangat mirip. Aura mereka berbau pembusukan dan kematian, sedangkan aura klan undet tidak jahat, melainkan mengusung aura suci yang mendekati aura klan eldar. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba-tiba. Hanya beberapa orang kuat di depan klan Mingliu abadi yang memperhatikan mereka, dan yang lain tidak melihatnya sama sekali. Orang-orang kuat di seberang bahkan tidak melihat mereka. Mata mereka tertuju pada wanita bangsawan itu. Longchen diam-diam melihat ke sisi yang berlawanan. Barisan lawan Longchen tidak lebih lemah dari klan Mingliu abadi. Seperti klan Mingliu abadi, semua orang di depannya berasal dari panggung Ratu Dewa. Di antara kelompok orang ini, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang menjadi pemimpinnya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memiliki wajah keriput, hidung elang dan mulut singa, rongga mata cekung, dan sepasang mata tertutup tekstur cian, yang terlihat sangat aneh. Namun, meskipun pria ini sudah tua dan memiliki rambut hitam legam, namun rambut hitam yang dipadukan dengan pipinya yang seperti kulit kayu memberikan perasaan yang sangat tidak konsisten. Orang tua yang menakutkan. Longchen memandang lelaki tua itu, dan rambut di belakang lehernya berdiri tak terkendali. Orang tua ini terlalu berbahaya, dan naluri Longchen menyuruhnya untuk menjauh dari orang tua ini sebisa mungkin. Kami, Klanda Luo Qinglian, datang mengunjungi kami, tetapi Liu Changtian menolak untuk muncul. Apa menurutmu aku tidak layak bertemu dengannya? Akhirnya lelaki tua itu berbicara, memecah ketenangan antara langit dan bumi. Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, ribuan suara bergema, dan suaranya bergema dari seluruh penjuru dunia. Suaranya meresap dan mencapai kedalaman jiwa manusia. Hal itu tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat ditolak. Tingkat keberadaan apa ini, suara apapun yang Anda keluarkan bisa langsung masuk ke dalam jiwa seseorang. Jika serangan sonic diluncurkan, bukankah saya tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan akan terbunuh? Ini jelas merupakan eksistensi di atas kaisar dewa. Gelombang ini adalah pertama kalinya Longchen melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Di depannya, orang-orang kuat di masa ratu dewa itu seperti semut, tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Ke atas. Ini juga pertama kalinya Longchen menghadapi keberadaan mengerikan yang membuatnya tidak berdaya sama sekali. Kali ini, mata Longchen terbuka. Tunggu, Daluo Qinglian, benda apa itu? Apa hubungan antara bunga lili air mata ajaib dan mereka? Longchen tiba-tiba teringat pada dimenai water lili dan melihat kekejauhan, tetapi pihak lain terlalu kuat. Saat mereka berdiri di sana, ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi. Mata Longchen tidak dapat melihat dengan jelas situasi spesifik di belakang mereka. Longchen tidak berani menggunakan akal spiritualnya untuk menyelidikinya. Jika dia ketahuan, pihak lain akan melancarkan serangan jiwa. Seorang master level itu tidak akan mampu menahannya. Panggilan. Tiba-tiba, biji teratai tambahan muncul di tangan Longchen. Itu adalah biji teratai dari dimenai water lili, yang biasa dia gunakan untuk pengobatan. Pada saat ini, dia langsung mengambil satu dan meletakkannya di telapak tangannya. Benar saja, saat biji teratai muncul, ia terus bergetar, seolah-olah dipanggil oleh sesuatu, dan hendak lepas dari tangan Longchen. Longchen langsung menyimpannya, dan orang-orang dari klan lili air mata iblis emosional juga datang, dan mereka termasuk di antara kerumunan. Tampaknya klan lili air mata iblis mungkin adalah salah satu kekuatan bawahan Luo Qinglian agung. Menghadapi agresivitas klan da Luo Qinglian, wanita cantik itu berkata dengan tenang, suamiku masih mengasingkan diri dan tidak bisa melihat tamu. Yang mulia, Anda tidak memberi hormat atau mengirim utusan, tetapi Anda baru saja menerobos masuk ke hutan iblis abadi saya. Apakah Anda perlu memberi kami penjelasan yang masuk akal? Petik 2. Hahaha. Mendengar perkataan wanita itu, lelaki tua itu tampak muram dan berkata, Apakah Liu Changtian sedang mundur? Apakah dia sudah mati? Berdengung. Saat lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, semua lelaki kuat dari klan Mingliu abadi bangkit dengan niat membunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!